Musik Tata Kelola dan Sistem Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura 10 tahun terakhir mengalami perkembangan yang patut dibanggakan. Saat ini semua pengelolaan data di lingkungan pemerintah kota Jayapura telah menggunakan sistem IT yang sangat canggih sehingga proses pelayanan publik terhadap masyarakat terbilang sangat cepat. Keberhasilan ini tentu membutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpinnya dalam merangkul semua pihak sehingga apapun yang dirancang dapat diterjemahkan dengan baik. Selain itu dengan berbagai prestasi yang dicapai dalam tata kelola pemerintahan kota Jayapura mendapat kepercayaan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu kota yang menjadi model untuk kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Papua. Apa yang menjadi kunci sukses wali kota dan wakil wali kota Jayapura dalam melakukan perubahan dan pembenahan sistem tata kelola pemerintahan di kota Jayapura berikut wawancara tim ParaParaTV bersama wali kota Jayapura, Benhur Tomimano. Dalam melakukan, memperbaiki sistem pelayanan publik, juga koordinasi, komunikasi ya itu butuh waktu yang sangat panjang dan itu butuh komitmen dari seorang pemimpin. Kalau pemimpin dia berkomitmen, pasti bawahannya akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpin untuk membuat perubahan, membuat inovasi. Itu satu tahun itu sudah bisa ditirilajuti oleh masing-masing OPD dan juga seluruh ASN kota. Sehingga banyak-banyak prestasi yang kita raih, kita laporan pemerintahan tertinggi di Papua itu kota Jayapura karena itu kita memberikan motivasi, kita memberikan kepercayaan. Yang saya tanam kepada mereka adalah 3K, adalah komunikasi. Ini penting, yaitu koordinasi. Bukan hanya di bibir, tapi kita harus melakukan koordinasi betul-betul. Dan komitmen kita bagaimana mengejar terakan masyarakat dengan 5 program kita, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Itu kita dorong. Dan moto saya ini mengikat semua aparat ASN kota, yaitu satu hati. Kita harus dari hati ini. Hati ini kalau kita punya niat baik untuk baik kerja melalui masyarakat, pasti timbul dari hati. Kalau kita punya niat jahat, timbul dari hati. Maka itu moto yang saya tetapkan adalah satu hati, membangun kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, bukan semata-mata untuk diri kita, tapi itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka kota ini terus dijaga, dipelihara, sehingga ada kedamaian, kerukunan, toleransi. Terus kita bangun dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya terus mendorong kota Jayapura sebagai change of again, pusat perubahan di tanah Papua. Dan kita sudah ditunjuk oleh KPK, untuk kabupaten kota di Papua dan Papua Barat harus belajar di kota Jayapura. Tidak lagi belajar di luar Papua, harus semua belajar di kota Jayapura. Itu rujukan, karena kita menjadi role model, menjadi sudi tiru bagi Papua dan Papua Barat. Bahkan di Indonesia Timur, seperti pengadamaran yang jasa, kita sudah menjadi rujukan nasional. Dan juga pelayanan publik, di Dukcapil, kita menjadi role model KPK. Juga di Badan Perizinan Terpada Satu Pintu, Penda, kita menjadi role model dari KPK. Jadi semua itu belajar di kota Jayapura. Itu yang ditetapkan oleh KPK. Mereka dilarang itu belajar di luar Papua. Ini kan menghemat anggaran juga. Dan dekat. Dan kami sudah sama dengan kota-kota lain dalam hal pelayanan publik yang kita lakukan. Saya dalam kepimpinan saya tinggal dua tahun ke depan. Saya harapkan pengganti saya dapat melanjutkan dan mempertahankan kemajuan-kemajuan yang kita raih dalam kepimpinan saya. Dan ini jangan sampai turun. Apa yang saya telah lakukan meletakkan dasar yang bagus untuk pemerintah kota ini harus lebih ditingkatkan, dimajukan, dijaga, dan dipelihara ke depan supaya tren kita ini semakin naik. Dia tidak semakin turun. Seperti contoh, dalam penganggaran kita, BPK kita enam kali berturut-turut meraih WTP murni. Juga di Adipura kita sudah enam kali. Dan kita sebagai role model ini, KPK ini kita harus pertahankan. Dan saya harapkan pengganti saya nanti, siapapun dia, dia bisa melanjutkan apa yang saya sudah tatah dengan baik kota ini ke depan. Yang saya terapkan di sini adalah punishment reward. Seperti di pelayanan publik, kependukan, perizinan, pendapatan. Kalau itu mereka, sekarang pendapatan kita 250 miliar, itu sudah mencapai visi dan misi saya. Dan saya menyampaikan terima kasih. Ya, visi dan misi saya tahun yang ke-2 itu sudah mencapai 250 miliar, itu sudah mencapai. Bahkan sekarang sudah surplus menjadi 9 miliar. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Maka itu saya memberikan lewat empat punishment untuk mereka, sehingga mereka memacu diri. DPA-nya saya naikkan, mereka memiliki DPA. Kenderaan operasional saya tambah kepada mereka, jadi memacu mereka untuk semangat bekerja dan tanggung jawab itu mereka lakukan dengan penuh dedikasi yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih.